Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita kuis, nanti ini kita akan sedikit membahas tentang Hickshian Demand Function, kemudian expenditure function untuk perfect complement dan perfect substitution. Nah, kita basenya dari soalnya Bu Asin aja yang kemarin. Cuma saya cek dulu soalnya. Jadi, Bu Asin kan bilang bahwa ada orang yang punya persamaan U-X1-2X2. Kemudian diketahui bahwa budget constraint-nya adalah P1-X1 tambah P2-X2 sama dengan W. Nah, kemudian diketahui, itu nanti ada ketahui, tapi yang diketahui ini untuk soal nomor D. P1-nya 2, P2-nya 2, W-nya 2. Nah, yang A. Yang A kan kita disuruh nyari Hickshian Demand. Sebenarnya paling gampang kalau mau nyari Hickshian Demand itu muter sebenarnya dari Marsalian dulu, kemudian dapat Indirect-Didelity Function, kemudian dapat expenditure function, kemudian kita dapat Hickshian Demand. Jadi, dari Marsalian Demand, kemudian masukin ke Indirect-Didelity Function, kemudian pakai fungsi inverse kita masukin ke jadi expenditure function, nanti kemudian dari expenditure function, pakai Shepard Lema, dapat Hickshian Demand. Tapi, Bu Asin mintanya adalah dengan menggunakan minimisasi. Minimisasi dan yang ditanya itu adalah Hickshian Demand dulu. Nah, gimana cara yang ngerjainnya? Nah, cara ngerjainnya adalah yang paling gampang menggunakan metode grafis sebenarnya. Kita tahu ya bahwa bentuknya gimana? Kan kemarin saya udah kasih tahu ya, kalau X1 sama 2 X2 gini, berarti artinya adalah X1 sama dengan 2 X2. Hukuman antara X1 sama X2-nya adalah X1 sama dengan 2 X2. Berarti apa artinya, kalau misalnya X1-nya 4, berarti X2-nya 2. Berarti kalau ini adalah 2, berarti ini adalah 1. Dan seterusnya seperti itu. Taruhlah misalnya di sini. Ini bentuk utility-nya. Nah, kemudian problemnya itu kan adalah kita harus minimisasi expenditure. Subject to subject to utility-nya. Berarti kita harus cari kita harus cari budget lain mana yang meminimisasi yang meminimisasi pengeluaran kita, meminimisasi expenditure kita. Nah, kita akan lihat ya. Bahwa misalnya nih, awalnya sini. Kan enggak. Kemudian kita geser. Nah, dapet lain ini. Nah, di titik ini kan. Ini misalnya tadi adalah ini X2, ini X1. Di titik ini kan. Nah, yang mana titik ini? Di titik ini, kita tahu bahwa X1-nya itu sama dengan 2X2. Ya, X1-nya sama dengan 2X2. Jadi, misalnya X1-nya itu 4, pasti X2-nya adalah 2. Kalau X1-nya itu 8, X2-nya itu pasti 4. Nah, kemudian, karena kita sudah tahu di sini adalah X1 itu sama dengan 2X2. Ketika kita menyelesaikan U sama dengan min X1 2X2, hasilnya pasti apa? hasilnya adalah karena X1 itu sama dengan 2X2, berarti kita bisa tulis gini kan, min X1-X1 sama dengan 1. Atau kita juga bisa tulis gini kan, min 2X2 2X2 sama dengan 2X2. Sama kan? Hubungan apa? X1 sama dengan 2X2. Nah, artinya apa? Artinya, penyelesaian kita itu pasti di X1 sama dengan 2X2. Ya, itu sudah pasti. Kita sudah dapat berarti U itu sama dengan X1 atau U juga bisa sama dengan 2X2. Oke. Sangat sampai sini dulu. Nah, kemudian, kita sudah tahu ya, berarti secara grafis secara grafis ya, titik Marshalian Diman tadi. Marshalian Diman tadi. Ini kan Marshalian Diman ya, kalau bentuk seperti ini dapetnya Marshalian Diman. Marshalian Diman tadi itu akan sama dengan U di sini. Dapetnya adalah U. Utility-nya. Nah, kemudian, yang namanya Hixian Diman Function, itu kan karena dia adanya perubahan harga. Karena dia adanya perubahan harga. Taruhlah misalnya, harga barang 1 berubah. Misalnya, harga barang 1 apa? Turun misalnya. Ketika harga barang 1 turun, maka dia akan bergeser seperti ini. dan kemudian dia akan naik. Utility-nya naik. Ini U1, ini I2. Nah, makanya kita dapet lah tuh nanti fungsi Marshalian-nya kita dapet. Sehingga fungsi Marshalian-nya bisa kita cari. Karena dia variable dari harga barang 1, harga barang 2, kemudian variable dari income juga. Nah, tapi kalau Hixian Diman, kita tak tahu ya caranya Hixian Diman gimana kemarin? kita tarik garis seakan-akan ada compensated gitu ya. Ada sebuah kompensasi dari penurunan harga tadi. Dari penurunan harga tadi. Berarti gimana caranya kemarin? Berarti kita bikin garis yang sejajar dengan budget lain baru kan? Yang mana? Yang ini. Yang menyinggung indifference curve yang pertama. Berarti di sini kan? ini sejajar nih. Dan kita dapatkan apa? Dan kita dapatkan bahwa titik titik keseimbangannya itu akan sama dengan titik keseimbangan yang awal, yaitu X1 sama dengan 2X2. X1 sama dengan 2X2. Oke, ini tadi dengan kasus harganya turun. Oke, sekarang kita bikin kasus yang harganya naik misalnya. Lalu kasus harganya naik. Berarti kan kurva X1-nya geser ke kiri. berarti utility-nya juga berubah misalnya jadi seperti ini. Misal. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita mau bikin hiksian di mana? Berarti kan kita harus cari compensated-nya. Berarti seakan-akan ada pendapatan dia yang dikompensasi dengan adanya kenaikan harga tadi. Berarti gimana? Bikin garis yang sejajar dengan dia tapi menyinggung kurva indifference curve yang pertama. Berarti di mana? di sini misalnya. Dan ketemunya titiknya juga adalah apa ketemunya? X1 sama dengan 2X2 lagi. Titiknya itu-itu lagi. Artinya apa? Artinya adanya perubahan harga adanya perubahan harga itu tidak mengakibatkan adanya efek substitusi. Hiksian demand-nya tidak ada efek di situ. tidak ada efek substitusi terhadap yang berasal dari perubahan harga tadi. Karena apa? kalau kita lihat di sini permintaannya tetap X1 sama dengan 2X2. Seperti itu terus. kemudian tadi kita sudah bahas juga X1 sama dengan 2X2. X1 sama dengan 2X2 itu apa? Sama dengan U tadi yang kita bahas di awal tadi. X1 sama dengan 2X2 itu sama dengan U. Berarti artinya X1 yang tadi ya kita sudah bahas ya gimana ceritanya tadi adanya kompensasi dan seterusnya sehingga kita dapat akhirnya itu cuma di X1 sama dengan 2X2 gitu-gitu terus. Berarti X1 hiksian itu itu akan sama dengan apa? Sama dengan U. dan 2X2 hiksian itu sama dengan U kan? Berarti X2 hiksian adalah setengah U. Nah ini. Oke gini ya jadi ceritanya jadi memang ketika kita Bu Asin minta yang itu dari minimisasi itu agak panjang jelasinnya dan mungkin agak susah jelasinnya tapi sebenarnya ujung-ujungnya kesini X1 hiksian itu sama dengan U dan X2 hiksian sama dengan setengah U. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jelas ya teman-teman ya? Ada nggak yang jawabannya setengah U dan U kemarin? Teman-teman. Di sini. Halo? Ada kak. Cuma caranya beda. Caranya gimana kemarin? Caranya kemarin saya malah putar ke itu dulu kan ke Marshalian dulu terus ke Marshalian terus saya itu. Ya itu cara paling gampang sebenarnya. Saya udah bilang tadi. Cara paling gampang itu adalah dari Marshalian dulu. Itu akan dapat nanti pasti kemudian setengah. Tapi ketika misalnya karena Bu Asin disini minta kan kita minta ke hiksian dulu. Oh berarti saya pikir ini harus pakai problem minimisasi. Nah sehingga memang jelasinnya agak ribet. tapi it's okay kalau misalnya teman-teman jawabnya dari Marshalian dulu itu nggak ada masalah. Nah berarti ketika kita dapat X1 hiksian dan X2 hiksiannya adalah U dan setengah U kemudian yang ditanya buat ini apa? Kita disuruh nyari fungsi expenditure ya. E. Yang BE ya. Expanditure functionnya apa? Expanditure functionnya adalah P1 X1 tambah P2 X2 kan gitu. E sama dengan P1 kali U tambah P2 dikali setengah U. Berarti E sama dengan U dikali P1 tambah setengah P2. Kemudian soal yang ketiga disuruh apa? Oh yang ketiga? Halo yang ketiga disuruh. Saya belum tahu. Yes kak. Apa? Indirect utility. Indirect utility function. Berarti kita bisa dapat indirect utility function dengan cara fungsi inverse kan? Berarti gimana? E nya jadi W U nya jadi V disini P1 tambah setengah P2 berarti V adalah W per P1 tambah setengah P2 atau bisa juga 2W per 2P1 tambah P2 ya sama aja habis itu disuruh apa? Yang D apa? Aduh yang D disuruh? Kalau harga P1 naik ke 4 gimana substitution efek semangat? Oke P1 naik ke 4 jadi tadi kan P1 sama dengan 2 P2 nya sama dengan 2 W nya sama dengan 20 gitu kan kalau misalnya P1 nya naik ke naik ke 4 gitu ya ada gak perubahan ada gak substitution efeknya income efeknya dan total efeknya gitu ya kira-kira pertanyaan gitu nah kita tahu bahwa total efek itu sama dengan substitution efek ditambah dengan income efek gitu ya dan kita tahu bahwa substitution efek itu sama dengan 0 di dalam fungsi di dalam fungsi perfect complementing bener ya tadi kan kita udah bahas ya bahwa substitution efeknya itu sama dengan 0 gak ada efek substitusi berarti apa artinya? berarti semua total efek itu akan sama dengan income efek gitu kan nah lalu berapa total efeknya? berapa total efeknya? nah caranya sebenarnya paling enak adalah kita cari dulu Marsalian Diman total efeknya total efeknya adalah kita cari dulu Marsalian Diman caranya cari Marsalian Diman gimana? bisa nih dari ini kan kita udah dapet V berarti kita bisa dapet X1 Marsalian dan X2 Marsalian X1 Marsalian itu gimana? dengan menggunakan Shepard Lemma gitu ya Shepard Lemma berarti X1 Marsalian dari dari menggunakan sepatu temanya berarti do W ya eh do W do V per do P1 little bit ribet ya X1 Marsalian oh sorry sorry ini kan bukan-bukan ini dia tidak menggunakan seperti ini karena dia itu adalah perfect complement nah oh iya nah kita tahu ya bahwa V nya itu kan 2W per 2P1 tambah P2 nah kita tahu ya bahwa ini kan berasal dari min 2X1 koma X2 gitu ya X1 kebalik X1 koma 2X2 gitu ya nah kita tahu bahwa ini V ini V ini U ini U nah berarti karena V nya itu 2W per 2P1 tambah P2 ya berarti X1 Hixian itu akan sama dengan kan tadi kan tadi kita kita udah bilang ya bahwa X1 akan sama dengan U dan 2X2 atau X2 sama dengan setengah U berarti X1 Hixian adalah X1 Marsalian adalah 2W per 2P1 tambah P2 nah benar kayak gini dan X2 Marsalian itu akan sama dengan setengah U berarti setengah dikali 2W per 2P1 tambah P2 jadi setengah dikali 2W per 2P1 tambah P2 jawabannya berapa W per 2P1 tambah P2 gini ya dapet X1 Marsalian dan X2 Marsalian nah kemudian dari X1 Marsalian dan X2 Marsalian kita tinggal masukin aja kita tinggal masukin berarti ini kan kita lagi ngomongin X1 ya berarti X1 Marsalian sebelum perubahan harga berarti dengan asumsinya P1 0 misalnya sama dengan 2 dikali 20 per 2 dikali P1 nya 2 tambah 2 berarti 40 per 6 sedangkan X1 Marsalian kalau dia setelah kenaikan harga 2 dikali 20 2 dikali 4 8 tambah 2 10 berarti 40 per 10 sama dengan 4 nah berarti kita tahu bahwa substitution efeknya 0 berarti income efek sama dengan total efek itu adalah 4 4 ya dikurangi dengan 40 per 6 ini 2 4 per 6 min 40 per 6 total efek atau total efek atau total efek gitu cara habis ini jelas ada yang mau nanya teman-teman silahkan oke jadi jelas ya caranya nyarinya ya kalau misalnya disuruh nyari dari minimisasi problem little bit susah dan kalau misalnya kita kayak misalnya tadi Sepert Lema ternyata Sepert Lema gak bisa nyambung disini ya Sepert Lema gak bisa nyambung tadi kan saya mau nyari apa namanya mau nyari dari V ke Marsalian eh bukan Royce Identity ya dari V ke X1 Marsalian tadi kan saya mau pakai Royce Identity ternyata Royce Identity gak bisa nyambung disini ya berarti kita harus pakai yang lain secara yang lain gitu oke jelas ya ada yang mulai sampai sini oke kalau gak ada jelas semua ya kalau jelas semua boleh kasih jempol ini jempol yang gak ada dan gadingan jadi jelas ya ya yang lain yang lain siapa oke ya mudah-mudahan jelas beneran ya karena nanti akan kita lihat bisa gak dikwis nah kemudian gimana ceritanya kalau perfect substitution ya untuk perfect substitution kemarin kita udah bahas ya teman-teman kalau kasus perfect substitution itu kan tergantung MRS nya tergantung MRS nya kalau misalnya MRS nya itu lebih besar daripada P1 per P2 misalnya jadi ini misalnya X1 ini X2 gitu ya berarti kan slope dari slope dari apa difference curve nya lebih besar dibandingkan dengan slope nya apa price ratio ya atau budget line sorry lebih besar daripada budget line nah berarti artinya apa budget lainnya itu akan lebih landai atau lebih curang ketika misalnya budget lainnya lebih kecil dibandingkan dengan difference curve nya budget lainnya akan lebih curang atau lebih landai coba saya tanya ayo yang mau jawab boleh lebih landai lebih landai kan berarti kan begini kan bentukannya ya gitu ya gini lah kira-kira ini difference curve ini budget lain kalau kemarin problemnya itu kan kita udah tau budget lainnya ya kita udah tau budget lainnya dan kita disuruh maksimisasi difference curve kan gitu suruh maksimisasi difference curve berarti caranya gimana kalau maksimisasi difference curve ya berarti kita bikin seperti ini kita tau bahwa solusinya ada di x1 berarti x1 sama dengan berapa dan x2 nya adalah 0 kan gitu kalau misalnya perfect situation eh kalau misalnya dia pakai problem maksimisasi nah sekarang kalau misalnya problem minimisasi gimana problem minimisasi nah untuk problem minimisasi untuk problem minimisasi untuk problem minimisasi ini difference curve ini budget lain nah sama aja hasilnya juga akan berarti kan budget lainnya yang geser ke kiri dia akan ketemu disini nah ketemu juga ternyata x1 hiksiannya berapa dan x2 hiksiannya adalah 0 gitu sih ya gitu ya gitu aja ya ada yang menggunakan sampai sini terkait dengan apa namanya perfect situation nah nanti kalau misalnya berarti dalam hal ini berarti x1 hiksian sama x2 hiksian sama dong dia sama karena dia sama-sama ada di sumbu x dan x2 nya adalah 0 gitu ketika MRS 1 2 nya kurang dari p1 p2 berarti x1 hiksiannya adalah 0 x2 hiksiannya adalah 0 baru x2 hiksiannya itu ada berapa dan x ini x1 x2 hiksiannya ada berapa berarti kalau MRS 1 2 sama dengan p1 p2 berarti banyak titik sepanjang kurupa dia akan menjadi equilibrium atau menjadi solusi dari consumer problem baik itu minimisasi maupun maksimisasi oke teman-teman sampai sini ada yang mulanya sudah jam 5 ya gimana halo nanti berarti kalau buat perfect substitute ini pengerjaannya via diagram aja ya kak via diagram oh oke via diagram tapi ketika misalnya saya nanya fungsi kan mungkin saya ajarin juga kan cara ngerjainnya misalnya gimana disini saya mau kasih lihat ini tapi enggak akan keluar sih di soal quiz jadi taruh lah misalnya kan kita punya apa U sama dengan 2 X1 atau A X1 tambah B X2 gitu kemudian budget ini P1 X1 tambah P2 X2 sama dengan Q kita tahu disini bahwa X1 nya adalah berapa dan X2 nya kalau misalnya tadi MLS nya MLS 1 2 nya itu lebih besar dari P1 P2 kita tahu bahwa X1 nya itu akan ada X2 nya adalah 0 berarti kita bisa bikin kan disini berarti disini adalah U sama dengan X1 tambah B kali 0 gitu kan kemudian X1 sama dengan U per A gitu ya kemudian oh enggak sorry ya ini juga bisa seperti ini kemudian disini kita juga bisa cari P1 X1 tambah P2 X2 sama dengan I gitu kan X2 ini kita datang 0 berarti P1 X1 sama dengan I berarti X1 sama dengan I per P1 gitu nah sekarang tinggal kamu cari mau yang diminta apa Hixian atau Marsalian kalau X1 kalau X1 Hixian itu kan coba lihat lihat ini apa namanya spesifikasi X1 Hixian oke oke X1 Hiksian itu adalah fungsi dari F, P, U. Jadi dia harus ada U dan ada P. Berarti kalau Hiksiannya yang mana? Yang ini. Dia ngambil dari sini. Karena dia ada U. Ini P-nya bisa di-supri tulisnya. Yang jelas ini Marsalian. Pastinya Marsalian. Kalau Hiksian itu Marsalian itu kan spesifikasinya P sama I. Ini berarti Marsaliannya dapat. Hiksiannya itu yang ada U-nya. Gitu sih kira-kira. Jelas ya. Tadi yang nanya. Jadi kita lihat spesifikasinya. Kita bisa ngerjain dari sini. Kita bisa ngerjain dari sini. Nah kalau yang ini itu H1 Marsaliannya. Nah yang ini berarti H1 Hiksian. Gitu sih. Lihat spesifikasi yang diminta untuk apa? Untuk kelengkapan dari fungsinya tadi. Karena kalau fungsinya Hiksian itu kan dia kan minta-nya harus ada U. Bukan di situ. Jelas? Meskipun titiknya akan sama ya. Berarti nanti kita bisa bikin hubungan juga sebenarnya. U per A itu akan sama dengan I per P1. Sebenarnya gitu ya. Karena ujung-ujungnya di situ-situ juga kan titiknya. Cuma beda. Karena beda spesifikasi berarti kita harus cari yang spesifikasinya sesuai. Oke. Ada lagi mau nanya. Jam berapa? Bisa-nya sih jam 9 lebih 10 berarti. Eh 9 lebih 8. Jadi di sana jam. Kurang intang. 5 lebih 8. Oke ya. Saya akan kirim teman-teman sekarang. Soalnya di grup. Ada yang mau nanya gak? Terkait dengan soal ujian ini. Quiznya. Teman-teman bisa ngerjain dalam waktu 60 menit. Plus waktu. Pengumpulan itu 10 menit. Nanti dikirim ke email saya. Untuk keterlambatan. Bagi yang terlambat. Lebih dari waktu yang di. Berarti lebih dari 60 plus 10 tadi. Saya masih menerima jawabannya. Cuma. Ada pengurangan nilai. Pengurangan nilainya itu. Per 1 menitnya. Itu 10 poin. Per 1 menit 10 poin. Berarti kalau teman-teman telatnya itu 10 menit. Berarti terlambat akan kehilangan semua poinnya. Sehingga saya harapkan teman-teman bisa mengumpulkan sebelum. Batas waktu yang ada. Soalnya. Terus saya kirim. Benar. Mau nanya, Kak? Ya boleh. Kenapa? Jadi ini tuh. Detainnya jam berapa. Terus bagi yang mau sholat. Gimana, Kak? Di sana. Mau iklimnya jam berapa? Jam. 6 kurang berapa ya? 6 kurang jauh sih, Kak. 40-an. Udah azan. Oke. Eh, 5.40. Sorry. Kalau misalnya jam 6 lebih. 20. Masih bisa? Dapat waktunya. Eh, dapet 6 lebih 25 deh. Masih bisa, Pak? Udah isya? 6.25 ya, Kak? Deadline-nya. Iya. Boleh deh. Mungkin bisa ngeringanin teman-teman yang lain juga. Oke. 6.25 ya deadline-nya ya, teman-teman. Eh, bukan 6.25 deadline-nya. Deadline-nya adalah 70 menit. Setelah saya kasih soalnya. Tapi yang jelas gak akan lebih dari. Ini. Oke, setelahnya sudah saya kirim. Oke ya. Jadi, untuk deadline-nya jam, berarti kan kalau 1 jam, berarti jam 6 lebih 11. Yang 5 lebih 11 ya. Berarti teman-teman bisa kerjain sampai 6 lebih 11 tambah 10. 6 lebih 21. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati. Semoga bisa sampai jumpa di video selanjutnya.